Intro Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel Felice Dan kali ini guys Aku mau mukbang lagi Yeay Dan kali ini mukbangnya seru banget Yaitu aku akan mukbang Jajang men Jadi jajang men ini adalah Black bean noodles gitu dari Korea Dan aku juga Mau nunjukin minuman yang Enak banget buat kalian Namanya Pororo Oke deh guys, jadi daripada Basa-basinya kebanyakan, pasti kalian akan Cepetin ini ke adegan makan gitu kan Tapi kalo cowoknya sejati jangan gitu ya Kalian harus nonton dari awal sampe akhir, oke? So, oke Jadi udah ada mie yang belum Dibumbuin di depan aku Ini mie jajang men gitu Dan aku akan tuangin Bumbunya, jadi ini bumbu black bean Kita tuangin ya guys Ini ada dua porsi guys Jadi aku akan nuangin sausnya dua-duanya Tuang guys Wow, jadi ini kayak ada Kerenjel-kerenjelnya gitu loh Di dalamnya, gak tau apa Nanti kita cobain ya Jadi ini first time aku juga Makan mie jajang men ini So, kalo enak aku akan stock guys Wangi banget Dan bumbunya tuh cukup banyak loh guys Nih, kalian liat Banyak ya? Wow Lagi Lagi tuangin Mantep banget guys Kalo kalian sering nonton video aku Pasti kalian tau banget Kalo aku tuh suka banget jajang meon Jadi aku beberapa kali udah sempet juga Mukbang jajang meon Dan ternyata dari kalian juga banyak yang suka Jadi aku ulangin terus nih mukbang beginian Dan biasanya kan jajang meon tuh dijual di restoran Korea gitu kan guys Dan kalian tau kan sekarang kan lagi Kita banyak-banyakin kuarantin ya Gak banyak-banyak keluar dulu Jadi kalo misalnya ada alternatif ini sih cocok banget ya Buat kalian yang suka jajang meon Dan gak mau keluar-keluar ke resto-resto dulu Tinggal masak ini aja Dan ini tuh simple Tinggal direbus aja tadi mie-nya Terus tinggal tuangin sausnya Oke first bite guys Mari kita coba Enak Seperti biasa guys Rasanya pasti manis Cuma aku tadi agak emis gitu Ini gak cuma manis rasanya Dia tuh ada rasa gurihnya Jadi bikin lagi gitu loh Kalo makanan ini Enak Dan jajang meon itu kan kalian tau dong Ini makanan signature Korea Dan aku udah sering banget makan jajang meon Dan aku pernah makan jajang meon asli di Korea Kalian klik aja disini Jadi aku makan di Koreanya Kalo misalnya aku liat komen-komen kalian Selama aku makan jajang meon Kalian tuh banyak banget yang suka Nih Makan lagi Ini guys Walaupun warnanya tuh hitam kayak gini Dia tuh rasa enak banget Percaya deh Percaya deh Bagi kalian yang belum berani nyoba jajang men Karena warnanya tuh kayak Kok aneh sih warnanya hitam banget gitu Tapi ini rasanya manis Enak Cocok buat segala lidah Bagi kalian yang suka makanan Korea Tapi gak suka yang pedes Ini cocok banget Dan dia tuh terbuat dari kacang kedelai hitam gitu guys Makanya warnanya hitam Sekarang aku mau minum dulu guys Jadi samping aku ada minuman Pororo Ini juga enak guys Aku udah pernah cobain kalo yang ini Jadi ada rasa macem-macem gitu Aku pengen cobain yang rasa leci dulu Dan ini lucu gitu loh botolnya guys Kalian liat deh Ada kayak Apa dotnya gitu loh guys Lucu banget gak sih Nah jadi ini tinggal diginiin aja guys Terus dikenyot Diminum guys Oke Wow Enak banget guys Jadi rasa lecinya berasa banget Bagi kalian yang gagal fokus nih Melihat karakter lucu disini Jadi ini adalah Pororo guys Namanya Nah siapa tuh Pororo Jadi Pororo itu karakter kartun gitu Di Korea Dan banyak banget Anak kecil di Korea tuh Suka banget sama Pororo ini Jadi kalo misalnya Mereka lagi sedih Terus nangis gitu ya Anak-anak di Korea Anak-anak kecil di Korea Dikasih karakter ini sama mamanya Langsung kayak Pororo-pororo gitu Langsung kayak seneng gitu loh Kalian cobain deh Ini enak loh Wow Kita lanjut makan lagi guys Wow Oke Kita makan lagi guys Ini tuh kalo ditambahin cabainya Kayaknya enak banget deh Soalnya kan rasanya manis ya Kalo dikasih cabainya kayak manis camur pedas gitu Kayaknya enak deh Next time aku akan cobain Nah terus Jajang mieon ini kan kalian tau kan Ini makanan tradisi Korea Jadi disana kalo ada perayaan-perayaan tertentu Biasanya selalu ada nih Jajang mieon Wah panjang banget Ini minyak kenyal banget loh Ini Gak semudah itu diputus Pake gigi gitu guys Oh guys Ternyata pas aku baca Dia tuh gak ada dagingnya Jadi bukan daging guys Jadi ini pure kedelai hitam Jadi Bagi kalian yang VG Ada gak sih cellovers yang VG Coba komen di bawah ya Kalian bisa makan ini guys Jadi jarang banget ya Aku temuin Jajang mieon yang Gak dikasih topping Daging-dagingan gitu Jadi kalaupun Kalian suka daging Kalian bisa tambahin topping ini sendiri Karena dia kan sausnya udah banyak banget Jadi bakal menyatu sih Entarnya kalo misalnya kalian tambahin daging Lagi Jadi dari tadi tuh aku merhatiin Ini beneran gak ada dagingnya apa Ada sih gitu ya Nah Jadi kan ada kayak gini guys Ini tuh aku pikir daging Soalnya kalo dimakan Itu kenyal banget Mirip banget sama daging Tapi ternyata ini adalah Diambil dari proteinnya black bean itu Lagi guys Wow udah hampir habis Nah karena gak ada kandungan daging sama sekali di dalam sini Bagi kalian yang cari makanan halal Ini aman banget buat dimakan guys Wah last bite nih last bite Oke guys kita last bite ya guys Kita kasih big bites Hmm Enak banget Enak banget Hmm next time aku tambahin cabai Kalian pasti udah sering banget ngeliat ini Di supermarket jajang main ini Karena memang selain ini terkenal di Indonesia Ini juga udah boom banget di Korea Jadi hampir semua orang tau paldo gitu guys Jadi rasanya gak usah diraguin lagi Kalian liatkan ekspresi aku Sampai abis nih Nah karena dari tadi aku tuh makan terus Aku sekarang mau minum Minuman pororo Aku bakal taruh berbagai macam rasanya disini Sering Wow guys di kanan kiri aku udah ada Pororo Jadi ini minuman gemes banget gak sih Coba deh kalian liat nih Bentuknya gemes banget Karakter pororo Dan ada 8 rasa guys Jadi 8 rasa itu apa aja Kita akan cobain ya Satu-satu ya Mulai dari yang kanan Ini rasa yang leci Yang tadi aku cobain Jadi karena aku udah cobain Kita skip aja Dan ini di kiri aku Rasa peach Kita cobain ya guys Dan dia bisa diminum langsung kayak gini juga guys Rasa peach-nya enak banget juga Lanjut ke rasa strawberry Ini kalo ditaruh kulkas Seger banget sih Dan rasa strawberry-nya juga kerasa banget Lanjut ke rasa grape Aku suka banget rasa grape-nya Karena aku jarang menemukan minuman yang rasa grape gitu guys Dan ini rasa green grape Oh ini rasa green grape guys Jadi ini rasa grape yang original Ini rasa anggur hijau Wow jadi rasanya lebih soft dibandingin sama yang anggur Dan ini rasa mangga guys Aku suka banget minuman rasa mangga gitu Sesuai juga enakku I like this one so much guys Jadi kalian harus banget cobain ini Terus lanjut Ini rasa apa nih Apple flavor Wow rasa apple-nya juga Ini kayak lebih cenderung jadi kayak Juice apple Kau gak sih juice apple yang Biasa kalian temuin di supermarket-supermarket gitu Cuma rasanya lebih enak Karena emang ini kan minuman rasa apple gitu ya Terus ini ada Oh ada yang rasa susu juga guys Lucu banget sih Lagi ya Minum Pasti kalian suka banget ini sih Yang rasa susu original ini Karena ini rasanya netral banget Wow Love it Aku suka semua sih guys Cuma yang paling aku suka banget tuh rasa Cuma yang paling aku suka banget adalah Rasa leci guys Jadi aku suka banget rasa leci Terus yang rasa susu juga aku suka Jadi dua ini tuh rasanya enak banget menurut aku Cuma kalian boleh cobain Satu-satu Ntar kalian komen ya di bawah Kalo kalian udah cobain Kira-kira kalian suka yang mana Paling suka yang mana Dan ini guys Juga udah ada Halal dari MUI Jadi kalian gak usah khawatir Gak usah ragu Beli aja sekarang juga Dan kalian tag aku ya di IG story Seperti biasa Kalo misalnya kalian udah nyobain ini Dan mereka rasanya tuh soft-soft Jadi aku tuh suka banget Dan di tenggorokan tuh enak gitu loh guys Gak yang lengket gimana Atau serak gitu Jadi bagi kalian yang mau cobain Jangan ragu Langsung aja cobain Dan guys Ini kan di Korea udah banyak banget Anak-anak yang konsumsi ini nih Pororo Jadi buat kalian Anak-anak Yang masih SD Atau bahkan TK Gitu ya Apaan Kalian gak usah ragu Ini aman banget Buat dikonsumsi anak-anak So oke guys Jadi Begitulah mukbang aku Seru kan Apalagi kalian Bisa tau minuman Yang mungkin Baru kalian tau Ya kan Oke guys Thank you so much For watching everyone Don't forget to like Comment and subscribe Jangan lupa ya Comment di bawah Kira-kira aku mukbang Apa lagi selanjutnya Dan bye Chil lovers See you on the next video Mok Mok Jangan lupa வ